Jadi kalau kita berbicara tentang pertemuan yang kami lakukan dengan DCP, kita mengingatkan pada beberapa poin yang ini menjadi concern di semua pedagang aset kripto. Setidaknya ada empat poin yang kami catat. Yang pertama adalah tentang waktu implementasi dari PMK 68 tersebut. Kita tahu bahwa ketop palu terhadap peraturan ini baru terjadi di awal bulan ini, yang mana kemudian bisa kami katakan kurang dari satu bulan, kami harus mempersiapkan untuk ini benar-benar terjadi di awal Mei, yaitu tinggal beberapa hari lagi. Jadi apa yang kami pikirkan adalah bagaimana sekiranya kebijaksaan untuk bisa adanya penambahan waktu, untuk bisa lebih merasionalisasi sistem yang nantinya sudah berjalan. Yang kedua adalah tentang bagaimana pemahaman berhubungan tentang jenis aset kripto. Karena kita tahu bahwa aset kripto itu ada begitu banyak. Ada utility token, aset back token. Sedangkan kalau kemudian kita melihat di PMK 68, ini belum diatur perbedaannya. Kenapa? Karena kalau kita berbicara tentang aset back token, itu tidak ada yang namanya kenaikan nilai. Tidak ada yang namanya perubahan nilai. Yang ada hanyalah seperti uang rupiah diubah menjadi kripto dalam bentuk rupiah. Jadi tidak ada penambahan nilai. Berbeda halnya dengan utility token. Ini yang juga kemudian menjadi perhatian kami. Yang ketiga adalah tentang pola transaksi dari pedagang aset kripto. Karena kalau kemudian kita melihat di PMK 68, saya bisa sampaikan, Maria, ini masih menggunakan paradigma seperti regulasi yang ada di pasar modal. Yang mana dari segi fundamental saja, perdagangan ini sudah sangat berbeda dengan perdagangan aset kripto. Yang terakhir adalah tentang mekanisme pengumuman pajak. Kita tahu bahwa aset kripto itu adalah industri yang sifatnya, basisnya itu adalah decentralized. Yang mana kemudian tidak terkotak-kotak, tidak dikuasain pada daerah tertentu. Tetapi secara global. Artinya bahwa keberadaan exchange ini sifatnya juga global. Bisa saling terkoneksi antara exchange yang ada di Indonesia, juga ada di exchange yang ada di luar. Nah, hal-hal ini yang kemudian menjadi concern kami untuk kemudian kita lebih memantapkan apa maksud atau butir yang ada di dalam PMK tersebut. Ini kan memang karena kripto sendiri di Indonesia memang belum ada bursanya. Kalau kita melihat benchmarknya adalah bursa saham. Tapi nanti seperti apa implementasinya? Karena ini rata-rata kalau dilihat kripto sendiri memang di bursa-bursa kecil mungkin yang ada di Indonesia. Kalau terkait mengenai PPH final atau PPN dari pemerintah. Ini akan seperti apa win-win solusinya? Ya, kalau kemudian kita melihat tentang win-win solusi dari perdagangan ini. Karena bursa belum ada. Tetapi kami ini kan punya tanggung jawab untuk bagaimana PMK 68 ini terhadap PPN dan PPH final ini tetap kita jaga. Nah, kami sih bersepakat di Aspak Rindu, teman-teman yang lain. Kita itu tidak anti terhadap pengumutan pajaknya. Jadi sekali lagi bahwa kami sangat merespon secara positif. Artinya ketika aturan ini terhadap perpajakan ini sudah ada maka negara hadir dan mengakui tentang legitimasi dari industri aset kripto. Justru kami juga berbangga bahwa industri ini bisa memberikan pemasukan bagi negara. Namun, yang kemudian kami perlu pertanyakan lebih dalam adalah bagaimana mungkin jika yang namanya PMK ini ini petunjuk atau aturan teknisnya itu masih belum clear di kami. Sehingga apa? Yang dikhawatirkan bukan hanya kami sebagai pedagang tetapi juga investor secara retail itu juga mereka mengalami kebingungan. Nah, ini yang kemudian sosialisasinya juga masih belum dilakukan secara masif. Artinya apa? Artinya adalah harus sosialisasi lebih terhadap aturan pajak ini tadi. Baik itu dari aturan teknisnya, waktunya, pembeda antara aset kriptonya, dan yang lain-lain. Sehingga apa? Karena pemberlakuan pajak ini bukan hanya dilakukan oleh pedagang tetapi juga impact-nya kepada retail investor. Ini kan masih banyak yang harus dipersiapkan nih ya, Mas Manda. 1 Mei itu hitungannya udah tinggal beberapa hari. Akhir atau end up dari diskusi kemarin yang dilakukan dari teman-teman pedagang kripto juga. Apakah akan ada, tetap dijalankan di 1 Mei atau akan ada sedikit dispensasi dalam tanda kutip mungkin agak sedikit dimundurin gitu ya atau ditunda rules atau peraturan ini nih, Mas Manda? Tidak ada. Jadi memang kita tidak mendapatkan lampu hijau untuk penundaan pajak ini. Namun ini yang menjadi dilema bagi kami gitu ya. Bagaimana kami sebisa mungkin untuk mengkomunikasikan ke nasabah. Karena sekali lagi nasabah yang perlu diketahuin bahwa ini bukan keinginan dari para pedagang ya. Tetapi ini adalah keinginan bersama yang kemudian kami merasa bahwa ada ketidaksesuaian dari waktu penerapannya saja sebenarnya. Jadi sekali lagi ini kita bukan berbicara saat ini tentang bagaimana pajak itu diterapkan, besarannya gitu ya. Tetapi pada mekanismenya gitu. Tentu kami juga melihat bahwa saat ini ya perdagangan aset kripto ini kan juga tadi saya udah mention bahwa ini seperti perdagangan di foreign exchange gitu ya. perdagangan secara global, perpindahannya secara multi exchange dan yang lain-lain gitu. Jadi kami juga melihat bahwa karakternya ini yang tentunya harus didisesuaikan gitu Mbak. Jadi memang belum ada apa namanya, nego ya. Tetapi memang pemberlakuan 1 Mei itu tetap dilakukan gitu Mbak Maria. Tidak.